Halo semuanya, hari ini masih hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 dan ini update malam, jarang-jarang saya bikin update malam oke, update-nya simpel saja, saya nggak flashback ke belakang ya kalau mau flashback, tinggal ditonton video yang tadi pagi intinya adalah, saya sedang berpikir untuk melakukan open sale disini bukan karena channel, saya tetap berpikir bahwa channelnya nggak bisa digunakan kalau kita mengambil trendline-nya saja, bukan channel secara keseluruhan kalau kita cuma mengambil trendline-nya, menurut saya trendline-nya cukup menarik jadi saya mau open sale, open sale-nya seperti ini konfirmasinya disini, saya mau nunggu ini dulu kalau ini berikut, saya mau sale ada retest, saya open sale dengan target disini kemudian disini, kemudian ada satu lagi di bawah nah, jadi ada tiga support yang kemungkinan bisa menahan harga yaitu di 23.18.50 ini ya di 23.18.50 22.86 dan satu lagi di 22.39.00 yang mana yang akan menahan harga, saya nggak tahu nanti kita harus melihat bagaimana reaksi market di level-level support tersebut nah, tetapi biasanya kalau mau ambil simple ya, 2R, 3R jadi kalau saya jadi sale disini misalnya nih, dapat harga disini ya stop loss-nya itu ditaruh di atas sini sekitaran disinilah oke, kalau ambil yang support satu, dia 1R kalau ambil support yang kedua itu bisa 2,94 ya, kalau mau dibuletin 3R lah ya 3R-nya itu 1150 poin oke, kemudian kalau ambil yang paling bawah itu bisa 5R 5R dengan jumlah poin 1288 bener ini 1288 dari sini ke sini oh, itu bacanya 12.000 bukan 1288 oke kalau begitu yang ini 1600 support satu itu 1500 1600 support dua itu 4800an 4800 4900 kemudian support yang ketiga itu nilainya sekitar 9500 disini 9500 9600 kalau berhasil stop loss-nya berapa disini stop loss-nya 950 ya bener ya nanti salah lagi nih stop loss-nya oh, bacanya yang kiri ya saya salah oke bacanya yang kiri oke itu 1600 1500 poin stop loss-nya berarti kalau mau ambil 2R itu sekitar ambil 3000an lah paling nggak kesini nih kalau mau cari 2R 2R-nya kesini kalau pakai RR ya nih kemudian kalau 3R berarti 4500 ya 4500 sekitar segini ini 4800-4900 oke jadi kira-kira seperti itu gambarannya perlu diperhatikan sekarang sudah jam 10 kemungkinan kalau pun dia break maka breaknya kalau malam seperti ini kemungkinan besok pagi masih ada rites ke sini kemungkinan dan tentu saja saya bisa salah total oke sampai disini dulu videonya nggak panjang-panjang seperti biasa silahkan dibaca disclaimer-nya tidak ada jaminan apapun dari saya Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil hati-hati mengelola dana Anda dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati